Intro Setelah diperiksa di dokter, ternyata dia positif, ambil! Intro Sekarang anak-anak, anak-anak, sebelum dia pergi dari rumah, ya kan, berlama-lama, pergi dari rumah, sama Rehan, Asep gak pernah deketin dia, dan sekarang kenapa tiba-tiba pulang, bisa hamil kayak begini, anak siapa? Asep, akan menalak Abibah Sebentar lagi Rehan akan mati, rumah tangga Abah Asep akan tenang Bipah kok bisa ada disini? Kamu kan di kamar diikat sama Abah Aku datang bersama pengacara aku, sekarang juga Abah tanda tangan di surat cerai Intro Kamu jangan mimpi, Abah tidak akan pernah mencerai kamu, tahu? Intro 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 Enggak, aku udah gak mau jadi istrinya Abah Udah cukup selama ini penderitaan aku sama Abah Sekarang juga Abah tanda tanganin suara cerai ini Hah? Itu suara Afifah? Apa yang terjadi sama dia? Udah Afifah Umi Afifah kenapa Umi? Rehan Udah Kamu jangan mikirin Afifah Pikir kesehatan kamu Ayo tanda tanganin Abah Aku gak punya banyak waktu lagi Turuan tanda tanganin Enggak, kamu gak akan bisa paksa-paksa Abah untuk tanda tangan cerai ini Pasep Afifah bisa meminta cerai dari anda Jika anda meragukan kekerasan fisik padanya Itu bisa menjadi alasan yang kuat bagi Afifah untuk menggugah cerai Kamu siapa? Hah? Kamu jangan dicampur urusan rumah tanya saya Sekarang juga kamu pergi dulu Abah 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 jangan abah Rehan Udah ya Kamu diam aja istirahat dulu Umi Rehan harus lihat Afifah Rehan khawatir sama Afifah Rehan 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 Umi mohon Pikirkan keadaan kamu Kamu tuh kan masih lemah Lagian gak ada yang bisa kamu lakukan sekarang Kalau kamu mau banti Afifah Dengan zikir Omi Umi Vii Omi Jangan ngelirin noisy Afifah Rehan mohon Pergi kamu dari sini, pergi Abah cukup, Abah Anda jangan kurang hajar ya Saya bisa menuntut Anda Jangan sembarangan ngomong, saya juga bisa tuntut kamu Karena kamu sudah masuk di istri saya untuk minta cerai Sekarang pergi kamu Pak, pak, udah gini aja deh, mendingan bapak pergi aja dari sini ya Saya gak mau ada pertengkaran di sini, pak Ya, makasih ya, pak Baik, Ibu Afifah Jika suami Anda mencoba berbuat kasar lagi sama Anda Segera laporkan ke saya Biar kita bisa menuntutnya ke pengadilan Dengan tuduhan KDRT Saya gak takut, kamu jangan banyak mulut Pergi dari sini, pergi Saya permisi, ibu Abah, walaupun Abah gak mau mencerahkan aku Aku tetap gak akan pernah peduli sama Abah Eh, denger ya, pripa Kamu menyamperin rehan, dasar Bini gak tau diri Enggak, Abah bukan suami aku dan Abah gak akan pernah jadi suami aku Abah, Abah, udah, Abah, jangan ribut-ribut Itu kasihan, A.A Abah, berhenti, Abah Berhenti mukulin Afifah Abah gak peduli Abah pengen dia kapok dan mengaku salah Itu Aku gak salah, Abah yang salah Aku gak mau jadi seninya Abah lagi Pokoknya Abah harus ceraikan aku Diam Ya Allah Afifah kenapa, Ya Allah Aku gak bisa biarin ini Aku harus lihat keadaan dia Abah Abah Kalau Abah begini terus sama Afifah Rehan tuh gak akan bisa tenang Kasian kan dia lagi sakit Kamu selalu saja bikin masalah Enggak, teh, enggak Aku sama sekali gak menginginkan hal ini terjadi sama Mas Rehan Kamu emang dasar bini gak tau malu Di depan laki sendiri masih nyebut-nyebut nama laki-laki lain Apaan kamu begitu Apa kamu, ha? Apa kamu, mau belain dia? Ya Seb Apa yang kamu lakukan Dengar ya Ini rumah Teteh Kalau kamu gak suka Keluar dari sini Asep gak takut, teh Asep akan pergi dari sini Tapi jangan salah Umi akan Asep bawa Dengan Umi Asep bawa Rehan juga akan ngikut Teteh sendirian disini Mau? Sial Aku tidak bisa berbuat apa-apa sama Asep Benar-benar licik dia Allah Allah Surga di kalapak kakimu Rito Allah dengan ritomu Begitulah sabda Nabi ku Tanpa muti adalah apa-apa Amin 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 Aak Bakan yang banyak ya Biar gemukan dikit Hmm Ya Aak harus makan yang banyak Biar gemuk Kan kemarin di rumah sakit Gak makan enak Jadinya kurus Bilang aja, kamu tak iri, aku urusan kamu gemukkan Iya masing Kenapa gak mati harus sekalian Biar hidup abah bisa tenang dan masalah selesai Afifah, kamu kenapa? Kamu masuk angin ya, yaudah kalau abis makan, nanti minum obat ya Jangan-jangan hamil lagi itu dia Hamil Kamu hamil Kamu beneran hamil? Enggak abah, enggak Munda kok, kayak begitu Munda-munda begitu Eh kamu ngomong yang bener hamil Anak siapa itu? Anak rehani Soalnya dari sebelum kamu pergi sampai kamu pulang lagi ke sini Abah gak pernah dekat-dekat kamu jadi anak japan, itu bukan anak abah Enggak abah enggak Seb Tidak bawa aja ke dokter, jadi lebih pasti ten dia hamil atau tidak Ya Allah, apa salah jika aku masih mengharapkan Afifah kembali padaku, aku masih sangat mencintai dia, sudah sering aku mencoba untuk melupakan Afifah Tapi, tetap saja aku gak bisa ya Allah Sekarang kamu ngaku Aku Anak siapa yang ada dalam kandungan kamu? He? Anak siapa? Abah bisa gak sih? Sehari aja gak kasar sama Afifah? Jangan ikut campur, ini bukan urusan kamu Ini urusan rumah tangga abah Abah Saya kan bilang jangan kasar sama Afifah Abah juga bilang jangan ikut campur He? I don't know I don't know I don't know I don't know Ini, perempuan ini Setelah diperiksa di dokter, ternyata dia positif Amil Anak siapa? Sebelum dia pergi dari rumah, ya kan? Berlama-lama pergi dari rumah sama Rehan Asep gak pernah deketin dia Dan sekarang kenapa tiba-tiba pulang Bisa hamil kayak begini? Anak siapa? Astaghfirullahaladzim Ngaku Ngaku Kamu kenapa? Ini anak kamu kan? Iya kan? Iya Iya Kenapa liat saya? Apa benar apa yang dikatakan Abah? Ini kecewa sekali Karena kalian bebat maksiat pada saat kabur Ya Allah Aku nih hamba ya Allah Umi Demi Allah Rehan sama Afifah gak pernah melakukan itu Umi tahu Rehan sama Afifah Kami berdua gak mungkin berani berzina Umi Bukanku 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 Haa Demi Allah Demi Allah Bohong aja pake demi Allah Demi Allah Kalo begitu anak siapa ini? Anak siapa? Ha? Ya teh pasti Afifah ngerayu si Rehan Sampai Rehan teh berbuat dosa Ingat ya Ingat ya Abah gak sudah ngurus anak haram Anak ini harus digugurin Abah gak mau punya anak haram Astagfirullahaladzim Abah jangan kasar sama Afifah Kalo dia tuh memang hamil Itu kan kandungannya masih lemah Abah gak mau tahu Abah gak mau punya anak haram Abah gak mau ngurusin anak haram Jadi Anak ini harus dibuang Harus aja digugurin Astagfirullahaladzim Abah Gak ada tuh yang namanya anak haram Eh Terus aja Terus 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 Udah Umi Afifah Kalian masuk aja Abah lagi emosi Cepetan masuk Bagaimana caranya ya Gugurin anak haram Gugurin anak haram Ya Gugurin anak haram Eh Pagi Tapi kan kita belum selesai Abah Pergi Pergi, pergi, pergi Iya pak Aku akan campurin obat ini ke dalam teh buat Apipah Kalau benar obat ini menjarah dalam beberapa hari ini Apipah akan keguguran Nih, Apipah Apa bikinin teh nih buat kamu nih ya Biar kamu lebih sehat, lebih seger, minum Minum, minum, minum Minum dong, minum Abah minta maaf ya, kemarin kasar seperti itu Ayo minum, minum, minum Aduh Maaf, maaf abah, maaf aku gak sengaja Minum, udah ditumpahin Dasar gak ada penghargaan sama laki Dibayain salah, diginiin salah Memang kamu tuh maunya dikerasin dulu Aduh abah, abah Berhenti bah, ada apa sih kok marah-marah melulu Ah udah umi lah, jangan ikut campur Umi liat gak, capi pak Abah bikinin teh, dikasih teh, dibayain Malah kurang ada, ditumpahin Gak ada penghargaan sama laki Udah baudah, gak usah emosi Biar ya, umi bikinin lagi ya Gak usah, gak usah, gak usah Biar abah yang bikinin Abah, apa yang dimasukin disitu Umi, umi ngapain sih memata-matai abah ya Hah? Enggak, umi mau tau itu apa yang dimasukin disitu Oh ini, ini obat buat penguat kandungan Biar kandungan capi pak buat Coba umi liat Hah, betul Obat pengugur kandungan Ini maksudnya apa, bah? Abah mau gugurin Bayi yang ada dalam kandungan Afifah Iya Astagfirullahaladzim, abah Itu dosa, abah Itu perbuatan terkutuk Itu sama aja, abah tuh bunuh Darah daging abah sendiri Enak kan ada sembarangan ngomong Itu bukan anak abah Udah, 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 jangan ikut campur Eh, buat sini, buat sini, enggak Enggak, umi gak mau abah berkutusah Eh, eh, buat sini, eh Enggak, bah Eh, umi, 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 umi Berhenti, berhenti, buat sini botolnya Botolnya, 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 buat sini Enggak Jangan, bah Umi, ini ada apa sih? Ah, ah, tolongin umi ya Abah, kamu itu dia masukin obat untuk gugurin kandungan di Diminumnya Afifah Astagfirullahaladzim, abah Abah tuh tiga banget sih Abah manusia bukan Eh Udah, 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 udah Udah diam, diam, diam Kamu jangan ikut campur Jangan ikut campur Udah diam Hah, jadi obat itu obat penggugur kandungan Umi Umi, tolong memberikan obat itu, umi Tolong memberikan sama aku, umi Aku mau menggugurkan anak ini, umi Aku mau anak ini, aku mohon, umi Ah, Afifah, jangan Afifah, istighfar, kamu gak boleh mikir kayak gitu Itu bayi kamu, kamu gak boleh bunuh Afifah, istighfar Jangan, Mas Rehan Itu anak kamu Kamu gak boleh ngelakuin ini Mas Rehan, aku mohon selahin botol itu, Mas Rehan Aku gak mau anak ini, aku mau digugurin aja, Mas Rehan Aku mohon Tidak, bener, 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 bener Afifah, minum obatnya Minum, lek, 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 lek Minum, biar kandungan kamu bugur Kamu gak kepengen punya anak itu kan Minum, 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 minum Afifah, jangan Kembalikan botol itu Biarkan anak itu hidup Gak mau, umi Aku gak mau anak ini, umi Aku gak mau Kesengsara kalau ada anak ini, umi Aku gak mau Jangan, jangan, Afifah Istighfar Jangan, Afifah Kamu jangan lakuin itu Nanti kamu bakal nyesel Enggak Aku gak bakal nyesel Aku bakal nyesel kalau anak ini hidup Aku bakal sengsara Serah lah, Afifah Rehan Rehan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.